hai 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 semua kembang lagi bersama gue IPMC Oke teman-teman di video kali ini kita bakal coba untuk review ya salah satu karakter yang sudah rilis ya atau limited yang rilis di server induk cuy yaitu ya saudaranya si silverbank ya atau si bank ya tapi namanya sini bukan bank tapi bom gila ya namanya ada bank ya ada bom dua-duanya sama dari B cuy dan ini ya salah salah satu karakter yang memiliki Korea pornya menurut gue sih gila-gila anju dan salah satu juga counter recovery jowel jadi jombie man ya jombie man si amai mas dan yang lainnya pokoknya karakter-karakter yang bisa ngeheal ya bakal terponter oleh si bom gini cuy dan langsung saja kita bakal review sebelum kita gaca ya kita review dulu cuy nanti kita bakal coba untuk gaca ya kalau videonya bagus lanjut dan langsung aja kita masuk ke dalam album dan ini dia ya cuy salah satu karakter limited yang rilis di server itu yaitu si bom ya kalian bisa melihat sendiri cuy gila yang panjang banget kumisnya cuy dan ini dia ya untuk si bom ini ya dia itu masuk ke dalam grappler ya di grappler lagi grappler lagi ya satu karakter bagus itu banyakan di grappler cuy dan ini dia ya sama seperti si Garo ya budokai wew yang masuk ke dalam budokai ya jadi bukan hero bukan juga monster cuy oke dan untuk si bom ini kita bisa melihat ya speednya lumayan lah 96 ya tapi nggak secepat si sipe-sipe tetap yang paling cepet sipe-sipe yang 110 kalau nggak salah ya cipinnya dan ini dia kita lihat untuk basic attack-nya saja si bom ini ya basic attack-nya cuy di sini ya nyerangnya ke satu musuh aja single target dengan 130% attack wew ya single target attack-nya 130% dan juga bisa ngereduce ya bisa ngereduce target healing rate by 30% untuk dua rondel jadi ya target yang diserang ini ya dengan serangan basicnya ini cuy jadi bisa direduce aja untuk healingnya untuk kirinya itu jadi sampai dengan 30% untuk dua ronde wew ya jadi basic attack-nya doang udah bisa ngereduce healing musuh cuy oke itu aja untuk basicnya tuh lumayan lah 130% attack ya dan ini dia ya untuk apa namanya di sini untuk ultimate-nya untuk ultimate-nya ini sendiri di sini ya gue nggak terlalu bisa bisa mengerti sih tapi cuman ada yang sudah eh yang sudah nge-translate nya jadi tiga hit ya nyerang dengan tiga kombo ya raw target-nya target lu kayak serangan si Phoenix man kayak saya serangan si Phoenix man ya kalau di event ke bagian belakang nah untuk si bom ini bagian depan cuy ya kemudian tiga hit ya raw target dengan 195% attack tuh ini gede banget sih 195% attack kemudian 99 damage ya plus 9 damage dan ada 100% kemungkinan untuk ngereduce main target healing rate by 45% ini lebih besar dari ya dari basicnya kalau basicnya ngereduce healing ratenya cuma 30% sedangkan untuk ultimatenya ini cuy ngereduce healing ratenya sebesar 45% selama dua ronde ya sama dua ronde cuy dan ada kemungkinan ya ada kemungkinan 50% ya 50% ceng for order target ya jadi target yang sebelahnya ya mungkin ya yang dipinggir kiri yang dipinggir kanan ya yang dipinggir kiri atau dipinggir kanan main target jadi bisa kena juga cuy penurunan ya penurunan healing ratenya wow parah sih ini bisa menjadi counter-jombie man cuy bayangkan ya hero-hero healing kerenu semua sama si bang bukan si bang si bom aja namanya susah banget hampir dibedakan cuy susah banget dibedakan di karakter berdua ini ya sama-sama tua juga cuy oke dan ini dia yang untuk pasifnya cuy disini dia juga memiliki pasif yang yang sangat bagus banget cuy oke untuk pasifnya ini ya untuk pasifnya ini ya secara permanen cuy dia ini secara pertanian mendapatkan ya mendapatkan efek baru siao ya kalau nggak salah nih di dalam kurun itu siao ya untuk diri dia sendiri dan juga untuk sekutu di sekitarnya cuy ya dan juga untuk sekutu di sekitarnya jadi secara permanen ya secara permanen bakal mendapatkan siao atau masuk ke dalam mode siao ya untuk diri dia sendiri dan juga sekutu di sekitarnya ya oke jadi siao ini ya bab baru cuy jadi ya semakin apa sih ini tulisnya sih semakin sedikit target serangan musuh ya lebih sedikit kerusakan yang diterima jadi mungkin kalau misalkan musuh nyerangnya kayak AOE ya lima target atau 6-6 target ya bisa kredusnya lebih lebih besar tuh ya lebih sedikit ya kalau misalkan serangan yang single target itu justru kredusnya lebih besar cuy disini ada maksimalnya itu 60% ya kemudian minimalnya itu 12% Wow yang minimal 12% dan maksimalnya itu 60% ya uti mungkin untuk kredusnya ya untuk kredus maksimalnya seperti itu cuy oke kemudian sini dia ini juga bisa unyielding ya bisa unyielding cuy dan dan juga bisa repitnya sebanyak 40% mag HP Wow itu sih gede banget cuy 40% mag HP ya untuk nambahin HPnya cuy jadi misalkan dia sekaratul maut ya kena fatal damage kemudian dia bakal unyielding ya kayak si Aloy ya kayak si awal atau si Momen Rider lah pokoknya tapi kembali HPnya itu 40% itu sih gede banget cuy 40% ya kemudian disini this not affecting the non-critical injury terlihat terpipat ya mungkin kalau misalkan serangannya dia ini ya enggak ngaruh terhadap kritikal-kritikalan cuy ya jadi efeknya berlaku gitu yang nurunin hitting rate itu ya jadi mungkin dia ini kontak zombie-man kalau menurut gue sih kontennya zombie-man dan yang lainnya potter amai masalah 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 bisa ngeheal ya tanpa ngeluarin energi nah ini kontennya si kampret ini cuy ya dia ini basic attack ultimate ya sama hornya juga cuy sama apa namanya sama pasifnya juga jadi bagus banget masih menurut gue yang lebih bagus banget ya dan salah satu pemilik core terbaru juga yang ada di server induk ya Oke kita lihat di sini untuk hornya ya untuk hornya ini tuh ya seperti biasa ada basic sama event juga untuk basicnya ini ya dia ini mendapatkan tiga energi pas masuk ke dalam pertandingannya juga ada permanency game 30% block rate wallace jadi dapat tiga energi juga dapat 30% block rate ke semua karakter-karakter kita cuy wow parah itu dapat tiga energi kemudian 30% block rate itu untuk basicnya ya kemudian untuk yang diperlukannya satu duelist satu grabber satu high-tech ya jadi mudah sih kalau menurut gue ya satu duelist satu grabber satu high-tech wow cuma cuma satu-satu doang cuy dan untuk ketennya disini ya eventnya at the star battle ya jadi pas memulai pertandingan mendapatkan tenacity to allies ya gila mendapatkan tenacity yaitu allies dan dalam kurungnya kalian bisa lihat sendiri disini ya 400% maghp 400% maghp cuy bayangin ya ini contoh maghp nya aja ya kalau misalkan server induk juga contoh satu karakter yang memiliki maghp nya 2 juta di kalian 400% berapa juta itu maghp yang dimiliki nya kapan matinya cuy ya apalagi kalau tim tanker kompeten kabuto sama goketsu ya jadi parah sih ini cuy si bom ini parah sih kalau menurut gue ya kemudian disini ya untuk bagian belakangnya cuy mendapatkan maghp sebesar 100% untuk dua ronde dapet tenacity tenacity nya itu ya tenacity nya itu serasa 400% maghp kemudian ya bagian belakang ini mendapatkan maghp sebesar 100% untuk dua ronde ya dan yang diperlukannya disini ya satu duelist satu grappler satu high-tech satu esper jadi tiap ini nya satu-satu ya jadi tiap karakter ini apa adalah tiap tipenya satu-satu yang satu duelist satu grappler satu high-tech dan satu esper oke yaitu untuk si bom jadi gimana menurut kalian bom wajib dibaca kalau menurut gue sih wajib ya cuy oke kemudian kita bakal lihat untuk hubungannya disini kalian bisa lihat untuk hubungannya si bom ini cuy ya dapetin attack ya kayak gitu ya bersama si tentu saja dengan saudaranya ya si bang ya kemudian ada Phoenix man juga Genos ya 10% kemudian si silverpeng sama si smile man dapat 10% jadi ini mahat cuy atau tech kemudian sih dapat 10% lagi si si bank sama si Genos yang limited kemudian silverpeng jadi wajib punya si silverpeng ya kalau mau hubungannya aktif 100% cuy dan kalian mungkin ya mungkin bakalan lihat disini kita bakal lihat dan bentuknya kayak begini cuy ya bentuknya itu kayak begini ya ini begini ya nah bentuknya udah kayak kayak kumpul pokoknya kumpul atau karate sih ini kalau menurut dia si bom ya cakep banget sih cobalah kalau digabungin bersama si silverpeng ya bom silverpeng kemudian siapa lagi yang teker-teker goketsu ya ini tiga-tiganya tanker dan kalian bayangin ya HP-nya tenacity-nya awal masuk udah dikasih 400% HP jadi tenacity doang itu dan bagian belakangnya dikasih HP sebanyak 100% ya untuk dua ronde wow itu cuma dari core doang ya belum ya belum pasif dan yang lainnya dan musuh itu juga bakal kesulitan yang untuk nge-heal karena bisa direduce untuk hilretnya sebanyak basic attack 30% kemudian ultimatenya 45% dan bisa kena yang di sekitarnya enggak hanya main target doang jadi buat kalian yang ingin mendapatkan si bom lebih worth it worth it saja tuh untuk ke untuk digacai si bom ini karena bagus lah ya jangan lupa untuk beli black tiketnya tuh sebelum kehabisan ya sebelum kehabisan beli dulu black tiketnya gue juga mau beli disini cuy lumayan lah ya kita beli disini ya kita beli kalau orang lain udah pada gacha kalau gue masih belum karena black tiketnya masih sedikit ya kita bakal nabung dulu masih cukup lah masih cukup untuk beberapa hari untuk mendapatkan si bank ini sampai kekumpul black tiketnya minimal 40 lah 40 black tiket kita gaskan cuy kalian bisa lihat sini udah dari sedia wuuu takke banget sih untuk gue ya wajib ini cuy seriusan ini wajib si si bom ini jadi kesempatan untuk mendapatkan si bom ini sama seperti yang lainnya 1,30 persennya nih 1,30 persen dan diantara ketiga SSR yang pertama bakal kita dapatkan yang termasuk si bom tapi cuma ya cuma rent ya gue nggak tahu ya kalau ampas-ampasnya 180 cuma dapat 1 kalau hoki 180 tiket dapat dua mungkin mungkin tidak ya Oke guys untuk penyakutupin sampai disini thank you for watching in the next video chao